Indonesia Persero TBK melakukan pencatatan perdana produk kontrak investasi kolektif efek beragun aset atau Kikeba, Kikeba Mandiri, GIAA01 di Bursa Efek Indonesia hari ini. Total Kikeba yang diterbitkan senilai 2 triliun rupiah yang terbagi menjadi dua kelas, yakni kelas A dan kelas B. Dalam peluncuran Kikeba, turut hadir Menteri BUMN Rini Sumarno. Rini menyatakan penerbitan Kikeba GIAA01 menjadi solusi alternatif perdanaan bagi Garuda Indonesia untuk memenuhi kebutuhan finansial perusahaan sehingga perseroan mempunyai modal yang lebih besar untuk terus berekspansi. Kikeba GIAA01 merupakan instrumen sekuritasi aset keuangan pertama di Indonesia yang menjadikan hak pendapatan atas penjualan tiket pesawat sebagai agunan. Pendapatan dari penjualan tiket yang diagunkan yaitu rute penerbangan Jeddah dan Madinah. Sekuritasi aset yang dilakukan Garuda merupakan upaya menjaminkan aset, termasuk salah satunya atas pendapatan di masa depan yang akan dialihkan hak pendapatannya. Baik, Bapak-Bapak-Ibu, hari yang terhormat. Terima kasih telah menonton!